Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channel serbatau Jepang memang terkenal memiliki banyak urban legend yang bisa membuat siapapun gemetar ketakutan kan lor meski menyeramkan tetapi urban legend tetap menjadi santapan hangat di dalam topik pembicaraan masyarakat nah kali ini kami akan memberi tahu kepada kalian 10 urban legend paling menyeramkan dari Jepang menurut serbatau tapi sebelum menuju ke video selanjutnya sempatkan untuk klik tombol subscribe dulu ya lor biar tidak ketinggalan video dari kami yang lain gratis pokok eh oke lor oke di Sedosok Cohet atau yang bisa disebut dengan kepala sapi ini merupakan urban legend terkenal dari Jepang yang sangat ditakuti oleh banyak orang lorun diceritakan bahwa siapapun yang mendengar ini akan mati kedakutan pernah suatu ketika ada sekolah yang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat dan di perjalanan salah seorang guru bercerita tentang Cohet alhasil para murid pun berteriak ketakutan dan berusaha menghentikan cerita si guru namun sang guru tidak mau menghentikannya keesokan harinya ketika bus itu ditemukan semua orang di dalamnya ditemukan telah tewas Songo Red Room Kurs dalam bahasa Indonesia bisa diertikan sebagai kutukan ruangan merah kutukan ini memunculkan pesan ketika seseorang sedang berselucur di dunia maya pesan tersebut tidak bisa ditutup dan akan muncul terus-menerus sampai kamu mati dengan memberikan pernah suatu ketika ada bocah laki-laki yang mendengar kutukan ini dari teman laki-laki di kelasnya sesampainya di rumah anak ini pun langsung menyalakan komputer dan mencari tahu apa itu kutukan ruangan merah seketika itu muncul pesan yang bertuliskan apakah kamu suka ruangan merah sampai akhirnya terdengar suara anak kecil berbicara apakah kamu suka ruangan merah dan disertai daftar nama dengan warna merah juga selang beberapa hari kemudian sang bocah tersebut ditemukan mati bunuh diri dan mewarnai ruangannya dengan darahnya di apa 17 ini terdapat kepercayaan mengenai urban legend mengerikan lho yang menceritakan bahwa dulu manusia hidup harus dikorbankan dengan cara disekel ke dalam bangunan sebagai korban persembahan hal ini dimaksudkan agar bangunan tersebut bisa berdiri kokoh dan berumur panjang cerita ini gak cuman fiktif beragal lho lho terbukti saat keempat tahun 1968 lalu pernah ditemukan sejumlah tulang manusia di dalam beberapa diang bangunan yaitu di terowongan jomon pang diceritakan pula bahwa bangunan yang terdapat tulang manusia ini akan terdengar suara jeritan-jeritan ketika malam diduga suara ini berasal dari roh-roh yang digurung dalam bangunan tersebut pitu hone onna dikisahkan bahwa urban legend ini adalah sosok wanita cantik yang selalu mengenakan kimono hone onna memiliki kulit mulus dan memiliki wajah yang cantik tetapi kalian harus waspada loh terhadap kecantikannya dikarenakan hanyalah jebakan untuk menggoda pria yang sedang berjalan sederian di malam hari ia menggodanya untuk melepaskan kimono yang ia kenakan tapi dibalik kimono itu bukanlah tubuh mulus aduhai semua hejiwi yang dilihat malahan hanya daging dan tekorak saja loh makhluk ini kemudian akan menghisap jiwa dari laki-laki tersebut bisa dibilang makhluk ini mirip dengan salah satu makhluk kayu yang suka berhubungan badan dengan manusia yaitu sukubus 6 girl from the gap hantu perempuan ini senang tinggal di celah rumah-rumah sembari menanti adanya orang yang melihatnya dan mengajaknya untuk bermain meta umpet lho 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 tapi jangan salah sangka bahwa hantu ini tidak berbahaya saat kamu melihat sosok perempuan yang mengitip dari celah untuk pertama kalinya sosok perempuan ini akan menghilang dari pandangan mata kamu tetapi jika kamu bertemu lagi dengannya untuk yang kedua kali sosok tersebut akan membawa kamu ke dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia normal GANGSAL TOMINOS HELL salah satu urban legend terkenal di Jepang ini merupakan puisi menakutkan yang berjudul TOMINOS HELL tetapi jangan pernah kalian membaca puisi tersebut ya alur diceritakan bahwa siapapun yang membacanya dengan keras akan ditipak kesialan pernah ada yang mengalami cedera kecelakaan dan yang paling parah ada yang sampai meninggal sudah banyak orang yang diperingatkan untuk tidak membaca puisi tersebut tetapi karena rasa penasaran yang besar membuat sejumlah orang memberanikan diri untuk membacanya jika kalian berani silahkan saja cari puisi tersebut di google kami tidak bertanggung jawab atas kejadian atau tindakan yang kalian lakukan oke sekawan akamanto akamanto atau berarti jubah merah ini pernah diceritakan bahwa jika kalian sedang berada di toilet lalu kalian mendengar suara yang menanyakan apakah kamu memilih antara warna biru atau merah ada baiknya jika kamu tidak memilihnya dikarenakan warna apapun yang dipilih kalian tetap akan mati jika kalian memilih warna biru maka kalian akan becekik sampai kehabisan nafas dan tubuh kalian akan berubah jadi biru dan jika kalian memilih warna merah maka kalian akan mandi dengan darah yang mengucur dari tubuh jadi warna mana nih yang kalian pilih TKTK merupakan kisah urban legend yang mengerikan dimana ada seorang wanita yang terjatuh dan terlaprak oleh kereta wanita tersebut lalu meninggal dengan tubuh yang berbelah menjadi dua bagian setelah diadab pun wanita ini tetap menghantui orang-orang yang lewat di dekat tempat ia jatuh meski bagian kakinya sudah tidak ada namun TKTK menggunakan kedua tangannya sebagai pengganti kakinya jangan kira TKTK tidak bisa berlari justru TKTK bisa berlari dengan sangat cepat dengan menggunakan kedua tangannya sebagai saran bagi orang yang bertemu dengan TKTK diharapkan lari secepatnya layaknya dikejar anjing sebab jika sambil tertangkap maka TKTK akan memotot tubuhmu menjadi dua bagian Kale Hanako Hanako merupakan hantu perempuan yang menjadi penunggu toilet di sekolah nah hantu ini bisa kalian panggil hanya dengan cara mengetuk pintu toilet sebanyak tiga kali pada malam hari maka hantu ini pun akan muncul dan menyeretmu ke dalam dunianya kisah hantu ini pun menjadi kisah yang populer di kalangan remaja yang masih sekolah berani mencobanya lor setunggal Kuchisaki Onna Kuchisaki Onna merupakan sosok perempuan yang akan muncul secara tiba-tiba dengan mulut yang tertutup dengan masker kabar buruknya Kuchisaki Onna ini bisa berpindah tepat dengan cepat lho masker yang dipakai oleh sosok ini berguna untuk menutup mulutnya yang robek Ketika sosok ini muncul di hadapanmu dia akan bertanya padamu apakah dirinya cantik jika kalian menjawab tidak maka sosok ini akan langsung menusukmu dengan kudeng besar dan apabila kamu bilang cantik sosok ini akan membuka maskernya dan bertanya apakah dirinya masih cantik dan akan merupakan mulutmu sama seperti mulutnya selamat menikmati Beritahu kami di kolom komentar ya lor Dan jangan lupa Klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya lor Jika Anda suka dengan Koten-koten sekalian tau Supaya channel ini semakin maju Dan memberikan informasi narik lainnya Agar kalian semakin banyak tau Setuju lor? Oke Always wish much and see you Di video selanjutnya Dadah